Sang jantan adalah penyedia kebutuhan makan utama untuk keluarganya. Kantung di lehernya penuh dengan buah arah yang kaya akan nutrisi. Setiap harinya, beberapa paket makanan akan dikirimkan. Kondisinya saat ini sangat kritis. Jika sang jantan mati saat berbiak, besar kemungkinan bahwa anggota keluarganya akan kelaparan dan mati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar dapat informasi baru dari channel ini. Rekaman yang sangat jarang ditemukan terekam di Thailand dan Indonesia. Kepasang, burung rangkong gading sedang mengecek lubang sarang. Burung ini berpasangan seumur hidupnya. Sayangnya, perilaku berbiak ini juga merupakan titik lemahnya. Kepasang, burung ini berbagi hubungan dekat untuk membesarkan anak mereka. Mereka biasa memilih pohon tertinggi dan tertua yang ada di hutan. Dan ketika mereka menemukan lubang yang sesuai, mereka akan menutupinya dengan lumpur, kotoran, dan sisa-sisa makanan yang dimuntahkan. Inilah yang akan menjadi rumah bagi burung betina selama kurang lebih lima bulan. Rangkong gading hanya akan membesarkan satu anakan setiap musim berbiak. Anaknya akan dijaga dan dirawat dengan baik sampai cukup kuat untuk terbang. Disarang, sang jantan adalah penyedia kebutuhan makan utama untuk keluarganya. Kantung di lehernya penuh dengan buah arah yang kaya akan nutrisi. Setiap harinya, beberapa paket makanan akan dikirimkan. Namun, dengan kondisinya yang mudah diperkirakan, menjadikan rangkong gading sangat rentan. Pembulu mengintai rangkong gading dengan memanfaatkan pohon arah dan pohon yang diperkirakan sebagai sarang. Rangkong gading dicari untuk diambil balungnya yang menyerupai helm. Kemudian, diperjual belikan secara ilegal. Kondisinya saat ini sangat kritis. Jika sang jantan mati saat berbiak, besar kemungkinan bahwa anggota keluarganya akan kelaparan dan mati. Sekarang, sang jantan akan pergi untuk mencari makan. Semoga, ia akan kembali untuk merawat terus pasangan dan keturunannya. Pada tahun 2013 saja, di Kalimantan Barat, estimasi kami ada sekitar 6.000 ekor rangkong gading yang dibunuh dan diambil kepalanya. Ini kejadiannya luar biasa dengan adanya beberapa satwa yang hidup maupun mati yang diidarkan ke Jakarta untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Status burung ini semakin kritis menuju kepunahan. Ulasan terakhir, pada tahun 2012 masih hampir terancam punah atau near threaten. Selang tiga tahun kemudian, di 2015 statusnya melompat dua peringkat menjadi kritis atau critical in danger. Satu langkah lagi sebelum punah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Burung rangkong, dia dikenal sebagai petani hutan. Artinya, ketika hutan itu rusak, burung rangkong inilah yang bertugas untuk memperbaikinya melalui pemencaran biji. Satu ekor rangkong gading itu diperkirakan bisa terbang sedikitnya 300 hektare. Bisa dibayangkan, jika di sini ada 250 dikali 300 hektare. Berapa besar hutan tropis yang ada di Indonesia ini yang kehilangan petaninya? Berbatasan kita selain memantau ini juga akan satu-satu ayam lain. Mulai maraknya perdagangan ini atau ekspor ini keluar melalui Jakarta, itu di sekitar tahun 2013, 2014, dan 2015. Suatu peristiwa yang menurut saya ekstraordinari, artinya yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membunuh sekian banyak burung rangkong ini. Jangan waktu yang sikat, cuma mementingkan kepentingan ekonomis saja untuk jual beli. Kerugian tentunya sangat luar biasa ini. Terus. Kerugian terhadap kelangsungan keseimbangan alami secara konservasi ini tidak terlilih. Kita mencoba mengevaluasi beberapa spesies yang menjadi concern Indonesia atas perdagangan ilegal yang marak. Salah satunya yaitu rangkong gading. Dengan kondisi seperti ini kita harus concern, apalagi melihat dari segi keunikan dari spesies ini berbeda dengan rangkong yang lain. Kita akhirnya mengumpulkan semua partner dari NGO, pemerhati, scientific authority, kemudian akademisi, dan beberapa masyarakat adat yang kita juga, budayawan yang kita undang. Kita sama-sama merumuskan yang disebut dengan strategi rencana aksi konservasi rangkong gading. Dan dalam satu tahun ini kita sudah menuju di tahap akhir secara legal untuk mendapatkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai payung hukum ke depannya menjadi serak strategi rencana aksi konservasi rangkong gading di tahun 2018 sampai 2028. Sekarang, pemerintah Indonesia dan pihak internasional sudah mulai memberikan perhatian kepada rangkong gading. Melalui rencana aksi konservasi di nasional maupun internasional. Namun, tantangan masih ada di hadapan kita. Dimulai dengan memberikan kesempatan rangkong gading untuk memulihkan populasinya di alam. Dengan memastikan berhentinya perburuan di alam, pengelolaan habitat, penelitian bioekologi, dan menorong pelibatan aktif masyarakat sebagai pelindung utama rangkong gading. Apakah kita hanya menjadi penonton punahnya rangkong gading? Terima kasih telah menonton!